Kegiatan yang juga turut dihadiri oleh berbagai instansi, kepolisian dan juga jaksa serta dari dinas disperindak turut hadir dalam kegiatan tersebut. Guna mensosialisasikan gas bertujuan agar lebih hemat. Dimana saat ini pemerintah Kabupaten Karimun sendiri berupaya agar gas rumah tangga dan juga UKM dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebab pemerintah mengharapkan subsidi terhadap penggunaan gas tabung berkapasitas 3 kg dapat dikurangi secara signifikan. Seusai membuka sosialisasi, pengawasan dan verifikasi pendistribusian paket perdana konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg tahap pertama, Bupati Karimun, Dr. Haji Onorafik mengharapkan agar data yang digunakan pada tahun 2015 45 ribu kepala keluarga yang diperuntukkan bagi keluarga dan juga untuk usaha kecil dan menengah. Dimana terjadi perbedaan data-data yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendistribusian tabung gas 3 kg. Oleh karena itu, ya tentunya kita berharap dari penyampaian perdana tentang LPG yang dilakukan sosialisasi pada hari ini, dimana data yang digunakan tadi saya katakan tahun 2015, dimana kita mendapatkan ada 45 ribu sekian, nanti data 45 ribu 857, ya yang terdiri dari untuk rumah tangga dan juga usaha mikro. Salah satu lurah dari Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral, Sandi mengutarakan bahwa telah terjadi perubahan data pada tahun 2015 silam, dimana terdapat data 1169 kepala keluarga, serta terdapat 30 UKM. Untuk Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral khususnya, itu menerima dari data tahun 2015 itu sebanyak 1169 KK, berdasarkan 30 UKM, jadi totalnya 1199 KK yang akan di distribusikan. Karena kebetulan lokasinya pun dari perusahaan, 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 persoalan, atau alat, dan lokasinya bukan SPMU di Luka Sungai Raya. Dengan dilaksanakannya sosialisasi, pengawasan, dan verifikasi pendistribusian paket perdana konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg tahap pertama tersebut, diharapkan minyak tanah menjadi berkurang, bahkan akan habis ditarik dari peredarannya. Sehingga pihak Pertamina sendiri akan dapat memberikan solusi, serta mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya bumi berazam, untuk dapat menggunakan gas dibandingkan dengan minyak tanah yang jauh lebih efisien dan praktis, serta terjangkau. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.